Intro Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Cristianto menyebut partainya siap kembali menjadi oposisi bagi pemerintah yang akan berkuasa nanti. Dilansir dari Kompas TV, Kamis 15 Februari. Hasto mengatakan berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi. Berada di luar pemerintahan, ujarnya adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDI Perjuangan Pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009. Dia menyebut pada Pemilu 2009 terjadi manipulasi daftar pemilih tetap sehingga wakil rakyat di DPR membentuk hak angket. Ketika itu, kata Hasto, muncul suatu kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih meskipun hal itu terjadi lagi saat Pemilu 2024. Sebab diduga banyak pemilih di luar negeri tidak bisa melaksanakan hak pilihnya karena faktor teknis administratif, sehingga perlawanan ini menyangkut hal yang fundamental. Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDIP akan berjuang lewat jalur partai. Adapun jalur ketiga yang akan ditempuh PDI Perjuangan adalah berjuang bersama Gerakan Masyarakat Sipil Prodemokrasi yang saat ini jumlahnya lebih banyak dibanding pada Pemilu 2009. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.